Aduh, gue kayak gini kayak gak pake baju ya. Kayaknya harus diturunin dikit deh anglenya. Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel aku. Nama aku Titan Taira. Hari ini videonya, finally, makeup tutorial. I'm so sorry, I have not done a makeup tutorial in a very long time. Untuk makeup tutorial kali ini, aku pake semua produk-produk yang bisa kalian cari di Indonesia. Mostly produk lokal, jadi jangan lupa untuk nonton sampe akhir. Sebelum kita masuk ke tutorial hari ini, please jangan lupa untuk klik subscribe dan follow Instagram aku. I will appreciate it very much. So, without much further ado, let's get on with the tutorial. Let's begin. Okay, so first, I'm gonna use Studio Tropic's newest priming water. I think this literally came out like just like yesterday or something. Ah, langsung nyemprot ke mata dong, guys. Nyemprotnya, sangat harsh. Jadi ini untuk oily and acne-prone skin. Ooh, I like how my skin becomes sticky after using this. Usually primers that make your skin sticky, it makes your foundation last longer too. Jadi sekarang aku bakal pake Superstay Full Coverage Foundation. Ini aku suka banget sekarang, apalagi buat event seperti prom night. Ini seloof itu, guys. Sekarang aku mau pake kuas kabuki brush seperti ini. Jadi yang ini bener-bener belum aku cuci, baru aku unboxing. Aku kayaknya bakal jelatan besok. Oke, bismillah, hushmilak. Lalu aku pake beauty sponge dari Aries. Ini beauty sponge favorit aku banget saat ini. Dan aku ratain foundationnya ke seluruh wajah. Merah gak sih? Kuas dulu, baru pake beauty sponge. Bakalan lebih natural dan gak terlalu cakey. We don't want no cakey foundation, especially when you are on a prom date and you want to kiss the boy. And your foundation spread on his white shirt is the no-no. Malu sekali. Aku pake setengah pump lagi akan aku bawa ke leher. Pas kita di-fotoin pake flash photography, nanti muka kita itu putih sendiri. Dan bagian bahu dan leher gelap. Sekarang aku mau gambar alis, aku pake Sassy X Titan Tyra. Dan aku akan gambar segaris dulu di bagian bawah. Dan aku gambar sebuah art. Jadi lurus dulu. Lalu turun. Sekarang aku pake kuas favorit aku. Ini namanya eyebrow brush dari Rindoll. So what I'm gonna do with this brush is I'm just going to spread the product that's already on my brow. To the rest of my brow. Because obviously the front part of my brow, the front half, doesn't have any product yet. Alisnya belum selesai. Aku bakal move on ke NYX Micro Brow Pencil. This was one of the first brow products I ever used in my makeup life. I know I look naked now. I'm not naked. You guys know I'm wearing something. But I love this so much because the tip is super duper small. Dan aku bakalan taro pressure lebih kenceng di bagian bawah. Dan aku bakalan gambar garis ke atas. Dan ini bakalan kasih efek feathery strokes. Sekarang aku taro concealer-nya di bagian bawah mata. Dan aku bakalan gambar segitiga seperti ini. Karena kita mau menonjolkan bagian yang masuk ke dalam. Agar eye bag kita nggak terlihat segelap itu. Dan segitiganya aku gambar sampai ke tulang pipi guys. Karena kita mau tulang pipinya ikut menonjol ke depan. Makeup is all about dimensions. Sekarang concealer-nya kalian taro tiga titik di tengah-tengah jidat. Dan juga garis lurus di batang hidung. Agar hidung kalian terlihat lebih tinggi dan lebih mancung. Lalu aku bakalan tutupin merah-merah di sekitar hidung. Di bawah dagu disini juga ada bekas jerawat. Next aku bakalan pake eyeshadow primer potion. Ini dari Urban Decay. Dan aku sorry banget. Aku curang sedikit di step ini. Karena ini bukan produk merek lokal. Tapi ini bisa dibeli di Indonesia. Banyak banget ya toko-toko Urban Decay. Dan aku belum ketemu primer eyeshadow yang lebih bagus dari ini. Sekarang aku pake palette The Needs. Aikstasia Farasha. Aikstasia, good job, momen. Aku bangga banget dengan palette ini. Karena memang eyeshadows-nya itu wearable banget. Aku bakalan pake... Oh ya, sampai lupa eyeshadow tutorialnya. Coy. Ini aku pake warna Kiki. Kiki, do you love me? Anyway, aku pake Kiki. Karena warnanya itu gak jauh dari warna kulit aku. Dan aku tuh intinya mau nge-set eyeshadow primer yang tadi. Selanjutnya aku pake kuas dari merek Reindoll lagi. Yang ini aku cinta banget. This is my favorite blending brush in the whole world. Even beating Morphe, Zouiva, Sigma. This is my favorite blending brush for the crease. Karena ini paling kecil dan paling cocok untuk mata Asia. Seperti aku. Sekarang aku mau pake warna literally, literally. I'm gonna put that on the crease. What is the crease? The crease is where your eyeball ends. So you see that line right there? So I'm gonna make a V shape. That's called the outer V. Di tengah-tengah crease dulu seperti ini. Lalu baru aku blend masuk. Tuh, jadi aku gambar garis di bagian ujungnya mata. Kalian bisa liat kan aku lagi bikin bentuk V. Okay, do the wind sweater version. Pupi, 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 pupi. And then garis di ujung mata seperti ini. Sekarang bagian tergampang pake jari manis kalian. Karena jari manis itu jari ter-soft. So you guys don't wanna use too much pressure on your eyelids. Because your eyelids get wrinkles very easily. We do not wanna get it. So I'm gonna use the same blending brush. Put it back in literally that chocolate color. And I'm going to intensify the brown again. Aku mau nge-set concealer dan foundation di seluruh wajah. Jadi aku bakalan pake makeover. Ini kuas favorit aku banget. Kalo untuk powder brush yang kalian pengen cepet aja gercap. And it's so soft. Kalo untuk pressed powder seperti ini aku gak suka pake sponge-nya. Ini kan ada sponge-nya ya guys. Aku gak suka karena nanti muka kalian tuh terlalu matte, terlalu cakey. Apalagi buat kita-kita yang masih remaja. Hehehe, ci aku masih remaja loh guys. Now that I've set my under eyes with powder. I can continue on with my lower lash line makeup. I'm gonna use a blush. Yes, a blush. A little bit weird. I'm just gonna put that blush. Aku kelupaan satu step. Sekarang aku bakalan pake eyeliner pencil. Jadi ini akan bikin mata kalian terlihat lebih besar. Dan lebih terang. Now this is where the magic happens. Because I'll be mixing Lulu and Molar. Dengan kuas yang sama. Dan ini nanti kalo kalian selfie-selfie. Kalian foto mata kalian akan bergilawan. Glitter time. I'm gonna use two different glitters. Yang dari merek Peripera. Jadi ini merek Korea. Tapi bisa kalian dapet di Indonesia. Dan ga terlalu mahal. Ini bisa kalian dapet dari She Care. Aku bakalan pake warna ini. Ini kayak cantik banget. Unicorn pink gitu. I love banget. I've been saying love about this whole video. I'm sorry. I'm getting a little bit annoying. Ini bakalan bikin egiosal kita. Lebih. Nonjol. Cantik banget. Mau nangis. You're gonna look really really different on your promenade. From all the other girls. Lalu glitter ini akan aku taro di bagian upper lash. Dan ini warnanya agak emas gitu. Pas di bagian tengahnya kelopak mata. Agar kelopak kalian terlihat lebih menonjol. Jadi aku bakalan gambar garis di bagian ujung mata. Bikin wingnya dulu guys. To my inner corner. Dan aku recommend banget kalian pake eyeliner ini. Sassy X Titan Tara. Ini bukan gara-gara aku collab. Tapi bener-bener ini eyeliner ter-waterproof. Wih sudah itu fix. Pasti nangis. Prom pasti nangis. Dan pasti berjam-jam kan. Now I'm gonna put on mascara on my lower lash line. Aaaaah kena hidup. Eks, annoying banget. Sekarang aku mau pake lashes dari Luffy. Yang ini namanya Bluebell. Kalo gak salah. Mungkin untuk beginners kalian akan kesusahan. Tapi jujur pake lashes itu gak sesusah itu. Nanti aku bakalan ajarin. Kalian harus nge-remove lem yang dari factory-nya guys. Agar lemnya itu nanti gak terlalu tebal di mata. Dan jadi gak nyaman. Selanjutnya kalian harus cocokin lashes-nya ke mata kalian. Dan kalian harus liat kira-kira kepanjangan atau enggak. Kalo misalnya kepanjangan nanti kalian potong pake gunting. Kalian pake lemnya itu cuma banyak-banyak. Dan ini tip terpenting yaitu. Kalian harus nunggu sampe lemnya setengah kering. Jadi gak kering total. Gak basah. Tapi di tengah-tengahnya. Pegang pake dua jari. Lalu kalian taro aja di atas bulu mata kalian. Position it correctly. So we have reached one of my favorite parts. Yaitu bagian bikin muka tirus. Karena muka aku tuh gendut banget. Aku sedih banget. Karena banyak banget yang di instastory. Itu bilang kayak aku tuh tambah gendut. Padahal bukan gara-gara aku tambah gendut. Tapi efek my soul aku tuh udah hilang. Let's move on to Rose All Day's newest face palette. Isn't this so satisfying? Hell yeah. Everyone lost that part. Ayo pokok dong. Mana nih pokoknya. Satisfying. Oke jadi yang ini Moonlight Dreamer. Yang ini Sun Slayer. Sekarang aku pake Aries brush terbaru mereka. Ini dari sculpting palette mereka. Eh sculpting palette. Sculpting. Collection. What I do is just do a fish face. And then do it where the line is right here. Diagonally. Don't bring the contour too low. Because that actually makes your face very long. Droopy. So you actually want to lift your face up. And make your face look younger. Rather than older. Woooow. I'm liking how this looks right now. Ini aku taruh di hidat juga. Alasan kenapa aku ngeblend ke bleh hair. Karena kalau di video dan foto wisuda prom itu kan pasti kalian ada ketawa kayak gini. Kalian gak mau sampe ada garis bronzer disini sih. Ah hidung aku itu terlalu kayak gede ke samping. Jadi kita mau bikin dia. Dan sebenernya aku bisa pake warna contour ini sih. Tapi karena emang aku udah punya 2 palette. Why not? I just use the other palette. Just to show you guys the color difference. Oh. Oh my gosh. Warnanya terlalu warm banget. Ini oren banget. Aku gak suka sih. Bronzer. The Moonlight Dreamer. Sorry. I really don't like you. I'm gonna go back to my sun slayer. My bae. My boo. My bitch. Let me just clean my brush. By the way ini aku pake kuas. Dengan kuas Aries ini. SC5. Dia tuh angled brush yang lebih kecil untuk contour hidup. Dan aku mulai disini guys. Di bawah alis. Dan aku bawa contournya ke ujung hidung. Seperti ini. Terus untuk ujung hidung aku bikin V. Seperti ini. Sekarang aku mau pake beauty sponge dari Aries. Untuk ngeblend. Oke. Sekarang langkah yang penting sekali untuk nose contour. Yaitu pake powder brush yang tadi. Lalu kalian ngeblend aja. Kan pasti kuasnya masih ada sedikit produk. Kembali lagi ke laptop. Laptop. Ke face glow. Dari BLP. Dan pake kuas Aries lagi. Yang SC1. Ini kuas baru ya guys. And then put it on the apples of your cheeks. Lalu aku bawa ke atas. Lalu aku bawa ke dalam juga. Jadi dia sedikit fake sih guys. Bagian tengah hidung. Jadi cute. Suka banget sama blush ini. Gila cantik banget. Sekarang aku mau pake highlight. Di bagian tulang pipi. Di atas blush. Oh my gosh. This highlight is so bomb. Bagus banget. Gila. Kalian liat. Gila. Ini sih. Wow. Ini bener-bener udah langkah terakhirnya makeup. Yaitu lipstick. Aku suka banget sama rangka yang lipstick dari Maybelline ini. Parah. Dia last long banget. Ini tipe formulasinya itu beda sekali dari matte lipstick yang lain. Dia itu bener-bener kayak tinta. Because we are gonna have our graduation. Where we're gonna drink water, wine, whatever else during your prom. Or maybe after party. You guys gonna go in a club. I don't know. I'm just telling you guys. You guys need this in your life. Aku taro pot di bagian luarnya bibir. We're gonna put it up a notch. And the color in the center. Ini cantik banget kalau bisa digabungin. Belen aja pakai jari. Now of course we wanna set all our hard work with a matte finish setting spray. Aku suka spray-nya. Spray-nya sangat halus. Okay, I am back with my hair curl. Jadi rambut aku, aku catok keluar aja. Dengan keritingan besar gitu. Jadi aku pakai Dyson Airwrap aku. So, this is the final look. I hope you guys enjoy. Ini dressnya dari Mix & Max Boutique. Kali aja kalian pengen ada inspirasi untuk prom kalian. Kalau misalnya kalian pakai makeup look ini untuk Wisuda kalian atau prom kalian. Jangan lupa untuk tag aku di Instagram. Thank you so much for supporting me and waiting for my makeup tutorials. I'm sorry. It took a while. I just kind of lost the inspiration. Oh my gosh, I look like a monkey. Let me just make myself look prettier for a bit. Okay. I kind of lost the inspiration for makeup tutorials for a while. Because I felt like there were a lot of other beauty vloggers that were much better in makeup than me. But then I realized, you know what? It's about the makeup that works on my face. And you guys seem to like what I do on my face. Because maybe you relate. Maybe you also have big cheeks like mine. Jangan lupa untuk subscribe di bawah. Karena kalian tahu impian aku adalah mencapai sejuta subscribers. Thank you so much for subscribing. And I love every single one of you. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!